Intro Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Sebuah berita menyitap perhatian saya Baru saja saya baca disini ada sebuah berita yang mengatakan bahwa Terduga pelaku perundungan terhadap karyawan di lingkungan KPI Yang inisialnya MS Ini rencana untuk melaporkan balik korban Karena dianggap telah menyebar identitas mereka Nah, kalau seandainya ini terjadi adilkah Kita akan coba untuk lihat menggunakan kartu Dan dari sini semoga kita akan mengetahui banyak hal yang sebelumnya belum kita ketahui Dan ini akan membuka tabir yang sebenarnya Terlapor atau terduga pelaku perundungan dan pelacaan seksual Yang merupakan karyawan KPI ini berencana untuk melaporkan balik korban MS Karena menyebarkan identitas pribadi mereka Lima orang ini merasa dirugikan karena lewat pesan berantai Ini dianggap orang-orang, netizen ini melakukan cyberbullying Dan ini dilakukan baik terhadap yang dilaporkan ini maupun keluarga mereka Dan kita langsung akan lihat melalui kartu yang pertama Kita akan tahu bahwa memang betul adanya bahwa pelapor ini dapat dipidanakan Karena melanggar undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE Dan inilah satu hal yang bisa saja terjadi Dan ya di dalam hukum ya dilegalkan dan dipersilahkan untuk melakukan hal itu tadi Terutama jika ternyata berapa orang atau lebih dari satu orang ini merasa dirugikan oleh tindakan seseorang itu tadi Dan kalau memang ini terjadi ya artinya tidak mungkin akan bisa dihalangi Karena secara hukum ini memang dilegalkan Dan bahkan disini terlapor akan menajukan pelaporan ini kepada kepolisian dan Komnas HAM Karena mereka merasa bahwa tidak hanya mereka tapi keluarga mereka yang dirugikan Padahal apa yang dituduhkan MS ini belum terbukti benar dan masih diduga Yang kedua ini adalah lima terlapor dengan inisial ini saya baca RM atau O FP, RE, EO dan CL diperiksa di unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak kalau tidak salah Polres Metro Jakpus Jakarta Pusat dan pengacara RT dan EO Pak Tegar Putuhena ini mengatakan bahwa tidak menemukan bukti pendukung dan bantah Jika kliennya ini pernah melakukan perbudakan maupun pelecehan verbal atau seksual terhadap MS Dan ini adalah satu hal yang memang dirasa dia mungkin sekarang ini Ya mengingat bahwa buktinya tidak ada artinya ya Ini bisa saja sesuatu yang memang tidak terjadi Tapi tetap ini harus perlu dibuktikan di pengadilan Dan jika memang terbukti betul atau benar adanya Ya maka Polres Metro Jakarta Pusat ini telah menyiapkan pasal berlapis Untuk menjerat para pelaku yang diduga telah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh MS ini tadi Yang memang akhirnya tersebar luas di Jagat Maya Dan dibaca salah satunya saya sekitar beberapa hari yang lalu itu Sampai saat ini MS yang merupakan korban ini masih trauma Dan dia mengalami gangguan psikis Dan ya dengan adanya satu penegasan bahwa tidak ditemunya bukti ini tadi Tentu saja membuat ya MS ini tadi mungkin saja ditakutkan akan menjadi objek perundungan dari masyarakat Jika ternyata hal ini tidak terbukti Maka daripada itu perlu sekali untuk benar-benar memberikan waktu yang tepat untuk membuktikan Karena jika memang ternyata kelima orang ini tidak pernah melakukan Juga akhirnya artinya harus dilakukan rehabilitasi nama baik untuk mereka semua Dan melihat ini Komnas HAM berharap kalau korban ini tidak malah dirundung balik Karena bukti tidak ditemukan Malah takutnya nanti akan dianggap dia ini membuat-buat atau mengarang saja Yang walaupun memang kemungkinan dituji kalau memang ada Ya memang harus dibuktikan terbalik lagi Tapi kembali lagi yuk kita sama-sama ikuti Dan jangan berkomentar yang macam-macam Maka dari itu perlu pentingnya pengetahuan bahwa kita menganut hukum Praduga tidak bersalah Maka sebelum seseorang dibuktikan bersalah dengan mengolah alat bukti yang ada Kita tidak boleh menyangkakan atau memfoniskan satu hal kepada seseorang Dan pentingnya juga untuk menyertakan lawyer atau penasihat hukum dalam setiap langkahnya Akan membantu kita agar tidak terjadi hal seperti yang sekarang ini Tapi memang tidak bisa dipungkiri dalam beberapa kasus korban yang memang dalam kondisi seperti Jika memang itu benar adanya Maka bisa dipastikan dia ini terdesak Tidak tahu harus meminta tolong kemana Bahkan kalau kita lihat dari tulisannya ini Beliau ini meminta kepada Presiden Jokowi Dodo Mengatakan bahwa sudah menghubungi beberapa pihak Tapi ternyata belum mendapatkan respon yang dia inginkan Dan oleh karena itu Out of desperation mungkin dia terus kemudian menuliskan hal yang Seharusnya mungkin akan lebih bijak kalau dia tidak menulis secara lengkap hal itu tadi Dan kita berharap Walaupun ini kita tidak tahu cepat atau lambat Semuanya pasti akan terkuak Dan saya lihat sebelum akhir tahun ini seharusnya akan bisa ditentukan Dan siapapun yang nanti ternyata memang salah harus dihukum Dan jika ternyata tidak salah ya harus diberikan rehabilitasi atas Nama mereka yang sudah kadung disebarkan ini tadi Tetapi memang dalam kasus seperti ini Biasanya orang-orang ini tidak akan sekali saja melakukan Sehingga seperti dalam kasus sebelumnya Saya katakan mungkin saja mereka pernah melakukan di tempat lain Kalaupun ini memang ada Dan bisa saja ini akan menjadi pola yang akan bisa dipelajari Dan memberikan sebuah penelusuran terhadap bukti yang harus diambil Tapi jika ternyata bukti menunjukkan sebaliknya Maka kita juga harus benar-benar menerima Satu kenyataan hukum yang ada Dan melihat ini sebagai sebuah putusan yang memang harus terjadi Tapi yang paling penting disini saya tidak mau mendahului penegak hukum Para lawyer yang ada disini dan para orang-orang yang terlibat Tetapi yang ingin saya tegaskan dan saya sampaikan kepada semua netizen yang ada disini Adalah berhati-hati dalam berkomentar Ini adalah hidup orang-orang yang kita bicarakan Ini adalah orang-orang yang memiliki keluarga dan masa depan Jangan kita melakukan sesuatu yang terus kemudian mengecam mereka Padahal itu adalah sesuatu yang belum tentu mereka lakukan Bahkan bisa saja mereka tidak pernah lakukan itu Janganlah menjadi seorang perundung dan melakukan apa yang kita benci dari seorang perundung itu tadi Terima kasih sudah menyaksikan konten ini Semoga ini tidak terjadi lagi Kedepannya dan apapun langkahnya yang akan kalian lakukan Jika kalian ternyata pernah dirundung Maka kalian harus melaporkan ini Yang pertama kalian harus sadari bahwa ini adalah tindakan yang salah Dan kalian laporkan ke pihak yang terdekat Jika ini tidak bisa Maka carilah lawyer atau penamping hukum Yang akan bisa membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada Terima kasih Sampai jumpa dan salam Sampai jumpa dan salam